Intro Halo pemirsa, weekly report kembali hadir di selas-sela aktifitas Anda bersama saya Natasha Alko yang akan memberikan rangkuman berbagai berita teraktual yang terjadi selama satu pekan terakhir Jokowi terima delegasi Apol di Istana Merdeka Prabowo beri bantuan rumah apung, warga kampung layan Jakarta ungkap rasa syukur Konflik Iranis Laya memanas, Erlangga Harlato minta partai politik bersatu Prabowo imbau dukung tak turun ke jalan, utamakan keutuhan persatuan bangsa Berikut berita pilihan selengkapnya Intro Presiden Joko Widodo menerima delegasi dari perusahaan teknologi raksasa Apple di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 17 April 2024 Presiden Joko Widodo menerima delegasi dari perusahaan teknologi raksasa Apple di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 17 April 2024 Pertemuan tersebut berfokus pada eksplorasi rencana strategis Apple Pertemuan tersebut berfokus pada eksplorasi rencana strategis Apple termasuk peluang ekspansi Apple di Indonesia dan integrasi yang lebih dalam rantai pasok global Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Ari Setiadi mengatakan dalam keterangan pers pasca pertemuan bahwa Presiden Jokowi dan pihak Apple membahas berbagai rencana strategis perusahaan di Indonesia Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa Apple berencana untuk menambah Apple Developer Academy keempat sebagai investasi di Indonesia Saat ini telah ada tiga Apple Developer Academy yang tersebar di Surabaya, Batam, dan Tangerang Dalam pertemuannya, Menperin mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga mendorong Apple untuk menciptakan pabrik manufaktur di dalam negeri Menperin menyebut bahwa sejumlah komponen perangkat Apple sudah siap di Indonesia Selanjutnya, Menperin menuturkan bahwa Kepala Negara mengajak Apple untuk membentuk pusat invasi yang bekerjasama dengan Universitas Terbaik di Indonesia untuk membangun sumber daya manusia Dan didampingi oleh kami dan Pak Luhut menerima CEO Apple, Mr. Tim Cook untuk membicarakan berbagai rencana-rencana strategis Apple di Indonesia dan juga bagaimana Indonesia bisa menjadi bagian dari global supply chain Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, menggelar halal-bihalal dengan segenap pejabat dan pegawai sekretariat Wakil Presiden di sana Wakil Presiden Jakarta Pusat pada Rabu 17 April 2024 Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, menggelar halal-bihalal dengan segenap pejabat dan pegawai sekretariat Wakil Presiden di sana Wakil Presiden Jakarta Pusat pada Rabu 17 April 2024 Biropers sekretariat Wakil Presiden dalam keterangannya menyatakan acara tersebut merupakan momentum penting untuk mempererat tali sulat rahmi dan meningkatkan kerukunan di lingkungan setwa pres terutama dalam suasana Idul Fitri 1445 Hijriah Selain keluarga besar setwa pres halal-bihalal ini juga diikuti oleh awak media yang biasa meliputi agenda kerja Wakil Presiden Didampingi Ibu Wakil Presiden, Haji Huri Ma'ruf Amin Wapres bersalaman dan saling bermaafan dengan para pejabat, pegawai, serta wartawan yang hadir dan mengantri untuk bersilat rahmi Sekitar 300 orang terlihat memadati istana Wakil Presiden Setelah melangsungkan acara selat rahmi Wakil Presiden melaksanakan tugas kenegaraan lainnya yang telah dijadwalkan Partai Gerindra menyebut sejumlah kriteria yang dipertimbangkan diangkat jadi Menteri Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ialah sosok yang harus memahami program Presiden Partai Gerindra menyebut sejumlah kriteria yang dipertimbangkan diangkat jadi Menteri Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ialah sosok yang harus memahami program Presiden Sekretaris Jenderal Gerindra yang sekaligus Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut para Menteri harus menjalankan program Presiden bukan menjalankan kebijakannya sendiri Selain itu, Muzani juga menyampaikan rumusan susunan Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka semakin intens sebab Mahkamah Konstitusi sebentar lagi bakal menyampaikan putusan Sidang Fengketa Pilpres 2024 lebih lanjut, dirinya menyampaikan penyusunan dilakukan secara menyeluruh baik terhadap calon Menteri dari partai politik profesional dan lain sebagainya Ya saya kira dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi saya kira pembicaraan tentang susunan Kabinet dalam pemerintahan Prabowo Gibran makin intensif baik Menteri-Menteri yang berasal dari partai koalisi ataupun Menteri-Menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian termasuk daerah-daerah akan tetapi sebagai sebuah kekuatan tim Menteri itu pembantu Presiden karena itu sebagai pembantu Presiden syarat untuk bisa menjadi Menteri dalam Kabinet Prabowo Gibran adalah mereka orang yang mengetahui memahami dan menyetujui program Presiden baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat Presiden dan Wakil Presiden Memahami dan menyetujui terhadap program Presiden dan Wakil Presiden adalah sebuah keharusan karena Menteri adalah pembantu Presiden dia akan melaksanakan program kerja dari kebijakan Presiden bukan kebijakan Menteri kebijakan Menteri akan sebagai elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan Presiden maka sebagai sebuah syarat bahwa pembantu Presiden harus menyetujui program Presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan Presiden Jokowi Dodo bersama Ibu Riana Jokowi Dodo mengajak cucu-cucunya menikmati nuansa alam dan wisata satwa di The Hills Hotel dan Resort Kabupaten Deli Serdang Sulawesi Utara pada Sabtu 13 April 2024 Presiden Jokowi Dodo bersama Ibu Riana Jokowi Dodo mengajak cucu-cucunya menikmati nuansa alam dan wisata satwa di The Hills Hotel dan Resort Kabupaten Deli Serdang Sulawesi Utara pada Sabtu 13 April 2024 lalu Jokowi menikmati kebersamaan bersama putrinya Kahiyangayu dan tiga cucunya, yakni Sedah Mirah Nasution, Panembahan Al Nahyan Nasution, dan Panembahan Al Saud Nasution. Serangkaian aktivitas pun dilakukan Jokowi dan keluarga, salah satunya memberi makan boya kecil, tawa kecil pun terdengar saat Sedah Mirah mengelus punggung reptil tersebut dengan penuh kehati-hatian. Jokowi kemudian mengajak cucunya ke kolam ikan sesekali sembari memberi makan ikan yang berkerumun. Beranjak dari kolam ikan, Mirah dan Nahyan berinteraksi dengan sejumlah burung, mulai dari burung hantu, burung nuri hingga kakak tua. Tidak hanya itu, Presiden dan keluarga pun lanjut berpetualang menjelajahi satwa lainnya. Melalui kegiatan ini, Presiden Jokowi bukan hanya menikmati waktu berkualitas bersama keluarga, tetapi juga menanamkan nilai-nilai penting tentang kelestarian lingkungan dan pengenalan fauna kepada cucu-cucunya. Prabowo Subianto, Presiden terpilih periode 2024-2029 mengimbau para pemilih pendukung ataupun relawan Prabowo Gibran untuk mengutamakan keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia dengan tidak melakukan aksi masa di gedung makamah konstitusi. Prabowo Subianto, Presiden terpilih periode 2024-2029 mengimbau para pemilih pendukung ataupun relawan Prabowo Gibran untuk mengutamakan keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia dengan tidak melakukan aksi masa di gedung makamah konstitusi. Prabowo menyebut dirinya memahami tuduhan yang dilayangkan oleh pihak lainnya, tetapi ia mengimbau agar seluruh pendukungnya tetap bersikap sejuk dan damai. Dengan tindakan menahan diri dan tidak reaktif, menurut Prabowo bukan berarti sikap yang lemah, melainkan mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Selamat malam, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu, adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para lawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran. Dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk selalu waspada, selalu hati-hati dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun. Apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentera. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung mahkamah konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan, tidak dengan aksi-aksi masa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti, bahwa kita lemah. Tidak. Justru, orang yang kuat, adalah orang yang dapat mengendalikan, perasaannya. Fihak yang kuat, adalah pihak yang bisa menahan diri. Fihak yang kuat, adalah pihak, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan golongan atau pribadi. Sudah-sudah sekalian, yakinlah, kekuatan rakyat ada di siap kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu, sedikitpun, bahwa saya menghimbau untuk menahan diri, tidak berarti, bahwa kita lemah. Tidak berarti, bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap, bahwa kita tidak mengerti keadaan. keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. tetapi, saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempercilahkan institusi-institusi, mempercilahkan mempercilahkan hakim-hakim mahkamah konstitusi, menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutampakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kesang Pangarep membantah kabar mengenai istrinya Erina Gudono yang diisukan akan maju menjadi calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kesang Pangarep membantah kabar mengenai istrinya Erina Gudono yang diisukan akan maju menjadi calon Bupati Kabupaten Sleman di Pilkada 2024. Saat ditanya lebih lanjut perihal kabar tersebut Kesang mengaku tidak tahu dari mana awal isu istrinya akan maju di Pilkada nanti. Selain itu dirinya juga menyatakan belum dapat memastikan apakah dirinya akan maju pada pemilihan Gubernur Jakarta atau tidak. terkait mas terkait acara mas terkait acara ya silaturahmi silaturahmi sama istrinya di sebuah-sebuah di Kabupaten Sleman ini sebenarnya tidak jadi bukan tidak jadi emang tidak jadi itu tidak itu cuma dari pihak luar yang menggabungkan itu Nanti bukan dari Mas Cetan atau Erina Erina gak nyalon Kalau mas nyalon Mas Apa? Mas nyalon Ya nanti lihat dulu kalau itu DKI 1 Ya lihat aja maunya apa Thank you Makasih Partai Golkar siapkan tiga nama maju dalam pemilihan kepala daerah Jakarta 2024 Tiga nama yang akan diusung Partai Golkar adalah Ridwan Kamil Ahmad Zeki Iskandar dan Erwin Aksak Partai Golkar siapkan tiga nama maju dalam pemilihan kepala daerah Jakarta 2024 Tiga nama yang diusung Partai Golkar antaranya Ridwan Kamil Ahmad Zeki Iskandar dan Erwin Aksak Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartato mengatakan dirinya telah menugaskan tiga kader terbaik partai untuk maju pada pemilihan gubernur daerah Jakarta Tiga nama yang ditugaskan oleh Partai Golkar adalah Ridwan Kamil Ahmad Zeki Iskandar dan Erwin Aksak Erlangga pastikan siapapun paslon gubernur dari partai lain Partai Golkar siap memenangkan pemilihan gubernur Jakarta Lalu kita siapkan apakah itu Ridwan Kamil apakah Pak Zeki atau Pak Erwin Aksak tentu siapapun yang diusung partai lain Partai Golkar siap Tapi mungkin satu kemarin ini kan soal Mas Bobi ini kan ada anggapan dari Mas Sato kalau misalkan hanya Mas Bobi yang gak boleh nyalur ini gimana Kalau Mas Bobi kan sudah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar bersama dengan Wagup Ijek sama-sama sudah mendapatkan surat tugas dan Partai Golkar akan melakukan evaluasi nanti kita lihat evaluasi Ya, makasih ya Selamat malam Maaf Jawa Tengah siapa? Untuk Jawa Tengah Jawa Tengah belum Jawa Tengah 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 Salah satu Salah satu Salah Salah dua Salah dua di Muara Angke Jakarta Utara ungkap rasa syukur atas bantuan rumah apung dan rumah panggung yang diinisiasi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Warga kampung nelayan di Muara Angke Jakarta Utara mengungkapkan rasa syukur atas bantuan rumah apung dan rumah panggung yang diinisiasi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Salah satu ucapan suka cita itu diungkap oleh Iwan Susilo Dirinya mengatakan bantuan rumah yang diberikan kepadanya sangat layak dan nyaman Selain mendapat bantuan rumah apung dan rumah panggung warga kampung nelayan juga menerima bingkisan lebaran berupa peralatan belajar untuk anak-anak Total sebanyak 16 rumah apung dan 12 rumah panggung seluas 9 meter persegi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan untuk 18 kepala keluarga atau 80 jiwa Hal tersebut adalah upaya meningkatkan kesejahteraan warga setempat yang kerap terdampak bencana banjir rob dan abrasi Sangat nyaman sekali ini rumah bagus gitu kalau saya emang ya nggak akan sampai bisa aku bikin-bikin kayak seperti ini bu gitu makan aja tidak ada jadi rumahnya nyaman ya Pak? nyaman sekali enak isinya ada ini celana ada celana ada tos kaki ada ini buku gambar terus ada makanan terus ada jam tangan ada kotak pensil banyak nih pokoknya Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartato menilai seluruh partai politik harus bersatu untuk menghadapi geopolitik dunia dampak dari konflik Iran-Israel bagi Indonesia situasi politik dunia makin tidak menentu setelah Iran menyerang Israel harga bahan bakar minyak bisa meningkat akibat perang ini Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartato menilai seluruh partai politik harus bersatu untuk menghadapi geopolitik dunia dampak dari konflik Iran-Israel bagi Indonesia situasi politik dunia makin tidak menentu setelah Iran menyerang Israel harga bahan bakar minyak bisa meningkat akibat perang ini Ketua Partai Politik sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartato mengungkapkan dengan terjadinya perang antara Iran dan Israel harga pangan dan kebutuhan harga minyak dunia akan mengalami peningkatan harga akibat eskalasi ini Erlangga meminta kepada seluruh partai politik untuk bersatu agar dapat mengantisipasi dan melakukan deeskalasi dari ketegangan Timur Tengah Lebih lanjut Erlangga juga menyampaikan Presiden akan melakukan rapat internal untuk mengambil langkah-langkah Indonesia politiknya tidak baik-baik saja apalagi baru kecah di Timur Tengah Israel ada serangan dari Iran nah tentu kita di dalam negeri itu butuh soliditas politik jadi kita harus move on dengan tantangan yang tidak biasa dan tentunya membutuhkan soliditas dari seluruh parpol menghadapi ketidakpastian dunia ini namun kami sudah bicara dengan di Jordan di Teheran kemudian juga yang mewakili di Lebanon melihat situasi global dan berharap terjadi deeskalasi bukan ekskalasi karena ini menjadi penting dan Bapak Presiden besok akan mengadakan rapat internal mengenai ini demikian rangkuman berita kali ini jangan lupa tetap saksikan weekly report untuk update berita selanjutnya tayang setiap minggu hanya di Berita Nasional TV saya Natasha Alko dan kru yang bertugas pamit undur diri selamat berakhir pekan dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati